Intro Komik sebagai media pembelajaran dan pengenalan aplikasi Pickstone Secara umum, komik sering diartikan sebagai cerita bergampar, hampir serupa media belajar online seperti media belajar fotografi online. Menurut beberapa pendapat, bahwasannya komik sesungguhnya lebih dari sekedar cerita bergambar yang ringan dan menghibur. Selain itu, komik adalah suatu bentuk media komunikasi visual yang mempunyai kekuatan untuk menyampaikan informasi secara populer dan mudah dimengerti. Hal ini dimungkinkan karena komik memudahkan kekuatan gambar dan tulisan. Media komik merupakan media yang mempunyai sifat sederhana, jelas, mudah dipahami, dan lebih bersifat personal, sehingga bersifat informatif dan edukatif menurut rohani. Menurut Waluyo, komik sebagai media pembelajaran merupakan alat yang berfungsi untuk menyampaikan pesan pembelajaran. Berdasarkan definisi di atas, komik pembelajaran merupakan media yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan dalam memahami suatu materi. Penggunaan analogi dan penggambaran cerita dalam kehidupan sehari-hari dapat membantu siswa untuk memahami suatu materi. Secara gara besar, menurut Rimo, dalam Mariamah 2005 alaman 24, media komik dapat dibedakan menjadi dua, yaitu komik strip dan buku komik. Ada pun kelebihan-kelebihan dalam memanfaatkan komik sebagai media pembelajaran. Selain itu, komik juga tidak terlepas dari kelemahan-kelemahan tersebut seperti Salah satu aplikasi yang bisa kita gunakan untuk membuat komik, terutama komik dalam pembelajaran yang bisa kita gunakan sebagai media pembelajaran di dalam kelas, yaitu Pigstone. Pigstone memungkinkan kita untuk membuat komik dengan mudah dan kontrolnya yang fleksibel, serta bisa mengedit eksplikasi wajah, tangan, kaki, dan badan. Dalam aplikasi ini, hanya tinggal pilih yang mana saja gambar yang akan dijadikan kartun maupun meme. Setelah pilih, tinggal edit langsung pada gambar tersebut, bisa juga ditambahkan karakter lain seperti lawan bicara, peralatan pendukung, wallpaper, dan sebagainya. Semua hal tersebut sudah disiapkan dalam aplikasi tersebut dan tinggal di-edit sesuai keinginan. Selain itu, kita juga bisa memanfaatkan opsi Pigstone Plus untuk yang berbayang. Nah, untuk dapat mengakses aplikasi Pigstone, kita akan masuk melalui halaman pigstone.com. Ini adalah tampilan awal dari aplikasi Pigstone. Nah, besok kita akan membahas tentang bagaimana caranya mendaftar akun baru di aplikasi Pigstone ini. Nah, Pigstone tersedia untuk edukator, pendidik, student, siswa, orang tua, dan juga bisnis. Nah, bagi pendidik, itu ada beberapa fitur yang bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran di dalam kelas. Nah, ini semuanya akan kita praktekan pada hari ketiga. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton!